oke, selamat datang kembali di channel saya nah kali ini gue akan melakukan video lagi karena sudah satu minggu lebih ya kalau gak salah ya saya tidak pernah membuat video lagi karena ada beberapa aktivitas yang harus saya kerjakan nah kali ini banyak banget permintaan dari teman-teman subscriber teman-teman subscriber dan juga teman-teman yang sudah melakukan DM di Instagram baik itu juga di sosial media lainnya nah kali ini gue akan melakukan tour kampus jadi gue akan melakukan perjalanan dan juga akan memberitahu kepada kalian gedung-gedung fakulti atau gedung-gedung departemen yang ada di kampus Anhui University khususnya di kampus pertama oke, bagaimana kelanjutan videonya tunggu saja dan tonton sampai habis oke sebelum kita melakukan perjalanan tur fakulti atau tur departemen yang ada di kampus 1 Anhui University saya akan memberitahu kepada kalian beberapa juga beberapa asrama yang ada di dalam area kampus 1 Anhui University oke, ini yang pertama yang pertama adalah dormitory non-low ini terdapat dua lantai ini adalah asrama khusus asrama mahasiswa internasional Btw, gue tinggal di sini di lantai 2 oke, bagaimana kita lanjut kita melihat ke dalam oke nah nama asrama ini adalah non-low terdapat dua lantai oke, kita ada jemuran nah ini lantai pertama ini adalah menuju kamar 2 disini ada 10 kamar ini dulunya hotel ikut hotel ikut hotel sekarang ikut asrama mahasiswa internasional ini kamar 2 par belingung 205 oke oke yang kedua adalah gedung dan asrama mahasiswa internasional juga yaitu gedung Tonglo ini dia nah ini adalah gedung kedua untuk mahasiswa internasional terdapat empat lantai nah ini adalah S building atau yang bisa disebut dengan Tonglo bagaimana? di dalamnya? mari kita cek nah ini adalah ruang receptionist nya mihao nah cukup kode AI nah ini ruang tumpunya ini penjaga-penjaganya nah ini ruang santai nya nih ruang santai nya juga tepat baca baca buku disini ada empat lantai kalau kita naik atas capek disini ada 10 lantai di lantai pertama eh 8 eh 8 kamar untuk lantai pertama oke oke yang ketiga adalah asrama mahasiswa internasional yaitu gedung Pelo dan dulu ini juga adalah sebuah hotel tetapi dulu ini adalah tahun 2019 itu pernah dijadikan sebagai kamar gua dan sekarang sudah tidak lagi oke ini dia dan ini adalah kamarnya nih kamar Pelo asrama Pelo mahasiswa internasional kebanyakan disini sih mahasiswa Indo dan juga Kambodia dan juga di lantai pertama ini kantor nih kantor-kantor oke kita cek ya kita cek biasanya sih kantor lantai pertama itu kantor-kantor kantor-kantor dan ketua dan ketua iso nah ini oke coba ini kayaknya kantor deh coba kita cek di lantai komor 2 lantai 2 nah nah udah beberapa kamar juga ada di atas kalau nggak salah disini ada 10 kamar ini ini adalah ruang untuk mencuci pakaian jadi caranya kita membayar itu kejajuan jadi koin ya koin lalu biar otomatis selama kejap kita mulai oke oke itu adalah 3 gedung asrama mahasiswa internasional yaitu nanlo di tempat gua tinggal tomlo dan sekarang adalah pelo oke dan sekarang kita akan menuju ke seputar kampus atau departemen yang ada di Anhui University yaa oke kita akan melihat suasana room eh tour kampus Anhui University di kampus pertama oke yang pertama adalah kita akan melihat dan memberikan video kepada kalian terkait gedung pasca sarjana di kampus pertama yaitu departemen ekonomi dan juga disini ada beberapa major kayak magister bisnis administrations and ekonomi dan lain-lainnya oke ini dia tempatnya tempatnya para pasca sarjana dan juga doktoral dan juga ada beberapa mahasiswa mahasiswa S1 yang berkuliah disini halo 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 masuk oke ini dia oke ini petanya nih ini juga ada peta oke oke coba kita naik ke rantai dua di school of business dan school of management ini di kampus pertamanya di kampus kedua juga ada school of business dan school of management ini di kampus pertamanya nah nih hao hehehe nah oke coba kita cek oke coba kita cek salah ya oke oke Center for Taiwan Studies oh ini law school Center for Taiwan Studies oke 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 ini nantai 3 nantai 4 nantai 5 coba sekarang kita pindah ke gedung yang lainnya oke nah ini adalah school of internet dan juga ruang kantor research Chinese Traditionals Konghuchu Confucius di sini oke coba kita tur ke gedung ini di sini juga tempat saya belajar nihao 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 segera hehehe oke school of internet dan institute of hui studies and Chinese traditional cultural research di sini tempatnya para profesor di bidang gue di sini nih oke kita akan coba ini ada tempat penjaga ini dia halo malu-malu dia hehehe mau cetong oke di sini naik ini tempat departemen gue di sini nih di belajarin ini meeting meeting room oke oke ya it's very beautiful and very clean oke 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 yang oke kita juga tempat pembuatan student card di Sibuga oke oke school of internet tempat dan juga departemen of Chinese di mana tempat saya belajar di sini oke ada dianti 3 dan juga kantornya supervisor itu juga disini oke sekarang kita menuju ke departemen yang lainnya kali ini cuacanya sangat bagus ya spring, saat ini adalah spring season jadi suasananya sangat bagus ada cinta matahari tapi gak terlalu panas tapi nanti kalau udah summer, wuhh 40 derajat oke fakultas selanjutnya atau departemen saja adalah ini yang paling gede ini di kampus satu ini, ini yang paling gede oke, kita akan ke sana